Selamat datang di channel Quote Terbaik, channel yang akan membahas quote atau kata-kata bijak dari tokoh-tokoh berpengaruh. Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jalan terbaik menuju kemajuan adalah jalan kebebasan. Kesesuaian adalah penjara kebebasan dan musuh dari pertumbuhan. Ketidaktahuan satu pemilih dalam demokrasi merusak semua keamanan. Semua ibu ingin putra mereka tumbuh menjadi presiden, tetapi mereka tidak ingin mereka menjadi politisi dalam prosesnya. Setiap orang Amerika harus memiliki hak untuk diperlakukan sebagaimana dia ingin diperlakukan, sebagaimana seseorang ingin anak-anaknya diperlakukan. Ini bukan kasusnya. Ketika ditulis dalam bahasa Cina, kata krisis terdiri dari dua karakter. Satu mewakili bahaya dan satu mewakili peluang. Mereka yang membuat revolusi perdamaian tidak mungkin akan membuat revolusi kekerasan yang tidak terlakan. Perdamaian dunia, seperti perdamaian komunitas, tidak mengharuskan setiap orang untuk mencintai sesamanya. Itu hanya mengharuskan mereka hidup bersama dengan toleransi timbal balik, menyerahkan perselisihan mereka ke penyelesaian yang adil dan damai. Persatuan kebebasan tidak pernah mengandalkan keseragaman pendapat. Petani adalah satu-satunya orang dalam perekonomian kita. Dia membeli segala sesuatu secara eceran, menjual semuanya secara drosir, dan membayar ongkos angkut dua arah. Pikiran manusia adalah sumber daya dasar kita. Saya bukan kandidat katolik untuk presiden. Saya kandidat partai demokrat untuk presiden yang kebetulan juga seorang katolik. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah. Biarkan kata keluar di waktu dan tempat ini kepada teman dan musuh bahwa obor telah diberikan kepada orang Amerika, generasi baru. Ditempa oleh perang, didisiplinkan oleh perdamaian yang keras dan pahit, bangga dengan warisan kuno. Kebijakan domestik hanya bisa mengalahkan kita, kebijakan luar negeri dapat membunuh kita. Manusia harus mengakhiri perang, atau perang akan mengakhiri umat manusia. Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau masa sekarang, pasti akan melewatkan masa depan. Amerika Serikat harus bergerak sangat cepat, bahkan untuk diam. Jangan pernah bernegosiasi karena takut. Tetapi marilah kita tidak pernah takut untuk bernegosiasi. Keberanian hidup seringkali merupakan tontonan yang tidak sedramatis keberanian di saat-saat terakhir. Tetapi itu tidak kurang dari campuran kemenangan dan tragedi yang luar biasa. Kemenangan memiliki 100 ayah, tetapi kekalahan adalah anak yatim. Ikuti terus quote selanjutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.